Dengar para santri Dengar orang yang merintis dalam bisnis Prinsip dakwah yang pertama adalah Jangan nunggu kaya, jangan nunggu alim Dakwah adalah saat ini, detik ini juga Gak usah nunggu nanti setelah pulang dari kondok Itu salah Selagi menjadi santri Harus kita sudah mulai menjadi seorang muslim Disamping kita berbenah Kita berbenah diri Memperbaiki akhlak kita Kita pun harus menolong saudara-saudara kita yang sama-sama santri Untuk menjadi lebih baik Makanya kalau di kondok, waktu menyantri Dia sudah bisa berkiprah menolong saudaranya Maka katailah dia layak untuk menjadi da'i besar nanti Kenapa prinsip dakwah adalah Tidak usah nunggu kaya, tidak usah nunggu alim Saat ini juga Kan dakwah tidak harus dengan ilmu Dengan apapun yang anda miliki Dengan apapun yang Allah berikan kepada anda Anda bisa berdakwah Begitu Jadi Semua yang merintis bisnis Mulailah Yang punya gaji satu juta Sisakan Untuk dakwah Suatu ketika di saat gaji anda naik pun Anda akan naikkan bagian untuk berdakwah dan seterusnya Jadi dakwah itu jangan nunggu nanti Ada sebagian kalau dakwah nunggu nanti Ini biasanya begini Tantri kalau pulang ke rumah Kapan kamu berdakwah? Gayanya Gayanya itu gaya hebat Saya mau berdakwah kalau sudah mapan dulu Saya mau kerja dulu nih Biar Saya kalau dakwah Tidak meminta kepada siapapun Tidak mengharap Pemberian dari seseorang Kayanya sih ngomongnya benar Tapi sesungguhnya itu bisikan daripada syaitan Sehingga sampai di rumah Tidak langsung berkiprah Alasannya Biar mandiri Alasannya Biar tidak mengharap yang di tangannya orang Ketahui lah Untuk menjadi tidak mengharap yang di tangannya orang Tidak harus menjadi kaya seseorang Itu sifat mulia di dalam diri Untuk tidak mengharap pemberian dari orang Tidak harus menjadi orang kaya Banyak orang kaya tamak Nabi mengisyaratkan Ada orang tamak Kalau sudah tamak itu Dikasih oleh Allah Satu lembah emas Dia minta yang kedua Dikasih yang kedua Minta lembah emas yang ketiga Sampai kapan? Sampai mulutnya kemasukan tanah